Assalamualaikum Hai baking and cooking lovers Selamat datang di channel youtube Resep Errita Di video kali ini Aku akan membuat kue talam labu kuning Buat teman-teman yang penasaran Apa aja sih bahan-bahannya Dan bagaimana juga sih cara buatnya Ikutin terus videonya Sampai habis ya Dan jangan lupa klik tombol subscribe Dan tekan tombol loncengnya juga Bantu channel aku Agar semakin berkembang Terima kasih Pertama-tama Ini kita siapkan chopper Kalau teman-teman tidak punya chopper Teman-teman bisa menggunakan blender Lalu ini akan Aku masukkan 300 gram labu kuning Ini beratnya setelah Saya kupas ya teman-teman Kemudian saya potong-potong Saya cuci dan saya kukus sampai matang Dan akan aku tambahkan 200 gram gula pasir 50 gram tepung beras 100 gram tepung tapioca Setengah sendok teh garam halus 1 saset panili bubuk Dan yang terakhir Akan aku masukkan 250 ml santan Nah jika semuanya sudah masuk ke dalam chopper Kemudian akan saya chopper Sampai nanti semuanya itu tercampur rata Dan teksturnya halus Nah seperti ini cukup ya teman-teman Ini semuanya sudah tercampur rata Dan sudah halus juga Lalu ini akan saya sisikan Oke langkah selanjutnya Kita akan membuat adonan putih Bahannya ada 35 gram tepung tapioca 55 gram tepung beras Akan aku masukkan juga 1 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam halus 1 saset panili bubuk Lalu adonannya akan saya campur Menggunakan whisk sampai tercampur rata Selanjutnya akan aku masukkan 250 ml santan Kita masukkan sedikit demi sedikit Sambil diaduk-aduk menggunakan whisker Supaya tidak ada adonan yang bergerindil Kemudian ini kita masukkan semua santannya Sambil terus diaduk ya Nah jika adonannya sudah tercampur rata Lalu ini adonannya akan saya sisikan terlebih dahulu Langkah selanjutnya Ini sudah aku siapkan cetakan Nah ini cetakannya akan saya oles Menggunakan minyak goreng Kita oles secara merata ya teman-teman Supaya nanti adonannya tidak lengket Saat kita lepas dari cetakan Nah lakukan cara seperti ini terus ya Sampai semuanya selesai Lalu ini sudah aku siapkan juga kukusan Kukusannya sudah saya panaskan di api sedang aja Dan tutupnya jangan lupa kita tutup menggunakan serpet bersih Kemudian cetakan yang sudah kita oles menggunakan minyak Kita tata di atasnya Dan akan saya tuang adonan putih Jangan lupa sebelum dituang kita aduk-aduk dulu Supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah Kita masukkan adonan putih sebanyak 1 sendok makan Setelah adonan putih kita masukkan Lalu kemudian ini akan saya tutup Kita kukus selama 5 menit menggunakan api sedang Nah setelah 5 menit kita kukus Lalu akan saya buka tutup kukusannya Dan akan saya tuang adonan kuningnya Ingat sebelum menuang Kita aduk-aduk dulu seperti ini ya teman-teman Dan bisa kita masukkan adonan kuningnya Sebanyak 3 per 4 cetakan Selanjutnya ini akan saya kukus Selama 10 menit menggunakan api sedang Setelah 10 menit kita kukus Ini akan saya buka kukusannya Lalu akan saya tuang kembali Untuk adonan putihnya Nah sebelum dituang Kita aduk-aduk dulu seperti ini ya teman-teman Dan akan saya tuang Sebanyak 3 sendok makan adonan putihnya Nah setelah adonan putih kita tuang Seperti ini Selanjutnya ini akan saya kukus Selama 15 menit Supaya nanti talam labu kuningnya Itu matang dan tanak Nah setelah 15 menit Kita kukus Ini kue Talam labu kuningnya sudah matang Kemudian bisa kita matikan kompornya Lalu kita angkat Setelah kita angkat Kemudian ini kita diamkan dulu Sampai dingin Baru bisa kita keluarkan dari cetakan Alhamdulillah Alhamdulillah ini kue talam labu kuningnya sudah matang dan sudah saya lepas juga dari cetakan Jika teman-teman ingin menjualnya Teman-teman bisa memasukkan kue talam labu kuningnya ke dalam mica kotak seperti ini ya teman-teman Yuk mari kita lihat bagaimana tekstur si kue talam labu kuningnya Tuh lihat teman-teman Tuh lihat teman-teman kue talam labu kuningnya saat kita belah Teksturnya itu kenyal banget ya teman-teman Dia tuh kenyal, kesat dan empuk serta lembut sekali Yuk mari kita icip bagaimana rasanya Bismillahirrohmanirrohim Beneran enak banget kue talam labu kuningnya ini ya teman-teman Selain cantik Rasanya juga enak, manis, gurih dan kenyal Pokoknya teman-teman wajib cobain resep ini ya Selamat mencoba dan semoga berhasil Nah untuk cara packingnya Teman-teman bisa siapkan box seperti ini ya teman-teman Lalu kita tata kue talam yang sudah kita packing di atas mika kotak seperti ini Nah seperti ini hasilnya Cantik dan rapi ya teman-teman Oke sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam kuliner, salam sedap dan salam matahari Masak tanpa harus ribet Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye